Tempat lain akan menjadi spillover, akan terjadi, apa namanya itu, tumpaan-tumpaan permasalahan. Apa yang terjadi di Indonesia juga tidak lepas dari konflik yang ada di dunia Islam itu. Apalagi kasus Syria, Syria akan lebih sulit lagi. Kasus Al-Qaeda lebih mungkin lebih gampang. Karena antara big power, Amerika dan Rusia, mereka memiliki satu persepsi yang memaham bahwa Al-Qaeda adalah common enemy. Al-Qaeda menyerang Amerika dan WTC dan lain-lain. Amerika menyerang juga Bosco dengan ceknya-nya. Nah, Al-Qaeda bisa diselesaikan 20 tahun. Tapi ISIS, ini agak beda. Dia berada pada situasi di mana big power memiliki agenda politik yang berbeda. Pemerintah Assad di BKP oleh Rusia, sementara di Bell Group-nya di BKP oleh Amerika. Kita lihat kemarin Amerika, dia mengirim 50 paham ke Syria. Pasti Rusia akan gak kaya di dunia itu. Ini akan panjang. Selagi konflik di Timur Tengah ini terus terjadi, di Syria terus terjadi, maka doktrin-doktrin konsep kumah tadi, doktrin yang disebut salabi jihadi, yaitu to reestablish the glory of Islam during the salam time by the way of jihad kitab. itu doktrin salabi jihadi yang diperkenalkan kembali oleh, terutama oleh sayur kutub, sehingga disebutkan kutubian ideologi. Dengan konsep jihad, hijrah, kemudian istimata, syahid, dan lain-lain. itu adalah seperangkat konsep ideologi ini, itu akan bergerak dan berjalan. Karena mereka menganggap bahwa ini peradaban Islam sedang ditekan oleh Barat. Nah ini, Islam sengaja untuk dilemahkan. Mereka ingin menegakkan kembali kejayaan Islam. Seperti zaman para salam, yaitu zaman para sahabat di mana Islam memegang hegemoni. Pada abad ke-13 dan seterusnya sampai kemudian naiknya Eropa dengan revolusi industri-nya. Dan kemudian menjadi negara kolonial. kolonial power. Nah, ini saya kira liberalisme, demokrasi liberal yang ada sekarang ini sadar atau tidak sadar mendapat saya Indonesia semenjak 1998 pelan-pelan kita sudah mengadopsi demokrasi liberal dari si Barat. Sementara demokrasi Pancasila yang dicetuskan oleh pendiri negara kita Bung Karno, Bung Hatta, dan lain-lain ironisnya sudah mulai finish away. Sudah mulai pelan-pelan meredup. Kita melihat banyak sekali sekolah-sekolah madrasah mungkin yang tidak mengadopsi lagi nilai-nilai ini tidak memperkenalkan konsep-konsep ini. nah, padahal pada saat negara kita bangsa Indonesia ini berdiri kalau saya mulai mungkin kebangkitan Nasional 1908 tapi moment terpenting adalah 1928 saya kira. Itu Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda para pemuda bangsa kita ini menyetujui tiga hal yaitu bertanah air satu tanah air Indonesia berbangsa satu bangsa Indonesia berbahasa satu bahasa Indonesia tadi malam saya tanya kenapa ya harus tidak kenapa keempat kenapa kelima kenapa ke sepuluh jadi yang dirakui hanya tanah air bangsa dan bahasa karena tiga-tiganya adalah elemen pemersatu nah kita melihat bahwa situasi kebatinan di saat itu para pemuda kita 1908 ini mereka menafikan semua perbedaan-perbedaan yang ada bangsa kita adalah bangsa yang unik karena ratusan suku ratusan bahasa ratusan budaya berbeda agama berbeda keturunan macam-macam ada yang keturunan pribumi asli ada yang keturunan belanda mungkin eropa keturunan india keturunan arab keturunan tionghoa dan ada yang kawin campur macam-macam tapi kita penguda saat itu menafikan semua perbedaan itu dan kemudian mendeklarasikan menjadi satu bangsa nah tahun 1945 bungka bungka berbuatan juga terkenal dengan konsep bineka tunggal ikanya konsep berbeda-beda tetapi tetap satu artinya para pendiri bangsa dan pendahulu-pendahulu kita dulu sudah mengamalkan adanya perbedaan-perbedaan tapi dinafikan dan kemudian membuat satu common interest kepentingan bersama yaitu bangsa para pendahulu kita sudah paham dengan adanya konsep bineka tunggal ikanya bahwa perbedaan-perbedaan ini juga akan menjadi faktor pemecah bangsa bukan hanya apa nama itu faktor yang bisa mempecah belah kita nah oleh karena itu kita melihat dalam konteks saat ini demokrasi liberal versi barat yang sudah masuk ke Indonesia ini di satu sisi memang positif akan membuat sistem pemerintahan check and balance yang lebih baik keikut sertaan pemerintah maksudnya masyarakat rakyat lebih kuat pemerintah tidak lagi menjadi semi-autoriter itu baik tapi kalau saya boleh menyitir satu tulisan dari maksud